Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Ke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 Kita akan membahas lanjutan dari latarik kita minggu lalu Yaitu tentang pemeriksaan konfigurasi NAT Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Oke anak-anak, setelah minggu lalu kita membahas tentang pengertian jenis-jenis dan fungsi dari NAT Apakah kalian masih ingat materi tentang NAT? Oke, hari ini kita akan sedikit review materi tentang NAT Tapi topik utama bahasan kita hari ini adalah pemeriksaan konfigurasi pada NAT Nah, pemeriksaan konfigurasi NAT merupakan KD 3.11 Yaitu berisikan menganalisis permasalahan internet gateway atau NAT Saya berharap, setelah kalian minggu mak materi pada video kali ini Ini kalian dapat menjelaskan bagaimana cara memeriksa konfigurasi dari NAT Yang di dalamnya nanti akan termasuk banyak jenisnya Termasuk static NAT, dynamic NAT, dan config load NAT Oke, untuk membahas sedikit mengenai materi dari NAT untuk mengingat-ingatnya Jadi, masih ingatkah kalian dengan NAT? Apa sih itu NAT? Jika saya sedikit review materi kita minggu lalu NAT bisa saya katakan sebagai penghukum Jika saya ibaratkan, NAT merupakan sebuah gerbang yang menghukumkan satu ruang dengan ruang yang lain Dalam jaringan internet, NAT ini seperti menghukum pintu tadi Dari satu jaringan ke jaringan yang lain Atau jaringan private ke jaringan public Jadi, NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP public ke alamat IP private atau sebaliknya Jadi, dengan menggunakan NAT Host pada alamat private bisa berkomunikasi dengan jaringan internet Jadi, karena fungsinya tadi menerjemahkan NAT ini sangat penting dalam pengembangan sebuah jaringan Oke, selanjutnya Sebenarnya ini saya lupa Dari kemarin kita sering membahas IP public dan IP private Apa sih itu IP public dan IP private? Jadi, kalau saya ibaratkan ketika kalian berpergian ke hotel Alamat hotel yang kalian tinggali itu kita sebut sebagai alamat public atau IP public Alamat hotel itu merupakan alamat yang dikenal oleh orang luar Selanjutnya, apa itu IP private? Ketika kita tinggal di hotel, menginap di hotel tadi Kita tentu akan menempatkan sebuah kamar Kamar tersebut hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di dalam hotel Bisa dikatakan nomor hotel, nomor kamar hotel itu merupakan alamat private Atau IP private Nah, apa hubungannya dengan NAT? Jadi, jika saya ibaratkan NAT bisa berfungsi sebagai seorang resepsionis Misalkan ketika kalian di dalam hotel Di dalam tidur di kamar hotel Kalian menginginkan sebuah nasi goreng Ingin makan nasi goreng Tentu kalian akan memesan nasi goreng itu di luar hotel Nah, ketika kalian memesan Kalian membutuhkan sebuah alamat hotel Jadi, alamat hotel itu tadi kita sebut sebagai alamat public atau IP public Setelah itu, setelah nasi goreng sampai di hotel Tentu resepsionis akan membutuhkan nomor kamar kalian Seperti yang saya bilang tadi, nomor kamar inilah berfungsi Atau sering disebut sebagai alamat private Persepsionis mengantarkan pesanan kalian ke kamar kalian Nah, fungsi mengantarkan inilah yang merupakan fungsi dari NAT Kalian bukan inilah sebagai internet gateway Lanjut, mari kita bahas mengenai fungsi-fungsi dari NAT Sebelum itu, saya sampaikan dulu mengenai soal latihan kita hari ini Saya berharap kalian setelah melihat video ini bisa memperhatikan soal latihan ini Untuk kemudian langsung dikirimkan ke Google Classroom Sesuai dengan kelas kalian dan topik IC Jadi, nomor 1 Silahkan kalian jelaskan kembali pengertian dari Network Address Translation Berikutnya, silahkan kalian jelaskan fungsi dari NAT Nomor 3 Sebutkan 3 perintah yang biasanya digunakan untuk memeriksa konfigurasi NAT Nomor 4 Sebutkan fungsi 3 perintah di atas Dan yang terakhir Silahkan kalian jelaskan langkah-langkah pemeriksaan pada konfigurasi dynamic NAT Oke, itu tadi di pas untuk hari ini Silahkan dikerjakan Kemudian dikirimkan ke Google Classroom Jika kalian merasa video kali ini kurang Kalian boleh dan sangat saya ajarkan untuk membaca dari berbagai sumber yang lain Oke, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi NAT Ingat ya, ini hanya sebatas review Jadi yang pertama, dengan adanya NAT Kita bisa mensupport perpindahan ESP Atau Internet Service Provider Tanpa harus merubah konfigurasi pada jaringan lokal Ini tentu sangat membantu kita Dan memangkas banyak waktu ketika kita akan berpindah panggangan ESP yang baru Kemudian, manfaat atau fungsi dari Network Address Translation berikutnya adalah Pooling IP Address Pool yang dimaksud disini adalah ring atau rentang Dengan menggunakan NAT, kita bisa menemukan rentang IP yang akan kita gunakan dalam sebuah jaringan Berikutnya, IP Maskerate Apa dari maksud Maskerate ini? Maskerate itu seakan-akan kita menembus tembok atau yang kita kenal nanti sebagai firewall Dengan IP Maskerate, kita bisa alemati firewall dengan beberapa perkecualian Sehingga kita tidak perlu terhentur atau terhalang oleh firewall yang sudah kita buat Berikutnya, fungsi dari network Address Translation adalah load balancing server Atau bisa digunakan jika dibilang juga sebagai pembagian Ketika traffic suatu jaringan sudah penuh, sudah padat Bagaimana cara membaginya? Nah, itu dengan NAT kita dapat dengan mudah menggunakan load balancing server Untuk mengurangi beban kepadatan dari sebuah jaringan Nah, setelah itu kita bahas sekarang faktor utama kita hari ini Yaitu tentang verifikasi atau pengecekan konfigurasi jaringan Nah, perlu kalian ketahui yang saya jelaskan kali ini Merupakan verifikasi yang kita jalankan pada software Cisco Pagabraser Software ini merupakan software simulator Biasanya digunakan oleh sistem administrator Untuk uji coba, menguji coba atau mensemuaskan sebuah jaringan Dengan berbagai kategori yang akan kita buat Sebelumnya akan saya jelaskan beberapa perintah dasar Yang sering digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada sebuah NAT Yang pertama, perintah yang biasa kita gunakan So, IPNAP Translation Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh tabel translasi yang sedang dikerjakan oleh sebuah jaringan Berikutnya, So, IPNAP Translation Verbus Ini merupakan sedikit pengembangan dari So, IPNAP Translation Dengan tambahan rata verbus kita bisa mendapatkan paket-paket juga yang ada di dalamnya Jadi, selain menampilkan apa saja yang sudah ditranslasikan Kita juga bisa melihat paket apa saja yang ada di dalamnya Kemudian, perintah selanjutnya adalah So, IPNAP Statistic Perintah ini digunakan untuk melihat statistik jaringan atau host yang berada di dalam suatu jaringan IP private dan IP public yang sedang berada di dalam jaringan tersebut Berikutnya, Redbook IPNAP Nah, perintah ini tentu digunakan untuk ngecek sudahkah di dalam pangkat selasi atau belum di dalam suatu jaringan Oke, selanjutnya kita bahas pemeriksaan konfigurasi NAT Jadi, pemeriksaan pada konfigurasi NAT ini tentu bisa kita bedakan juga menjadi tiga Seperti jenis NAT yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu Pemeriksaannya menikuti pemeriksaan Statistic NAT, Dynamic NAT, dan Overload NAT Kita mulai dulu dari pemeriksaan Statistic NAT Yang pertama, ketika ada masalah kita harus melakukan tes konektivitas Biasanya yang dilakukan adalah melakukan tes konektivitas ping dari host, outer host, dan juga dari insect host menuju outer host Atau outside world, network yang lain Lalu gunakan show IP NAT translation Seperti yang saya jelaskan tadi, perintah ini digunakan untuk melihat IP apa saja yang sudah ditranslasikan Jika pemeriksaan sudah dilakukan secara benar, maka permasalahan akan muncul hanya dengan kalian melaksanakan dua perintah tadi Konektivitas konektivitas kemudian masukkan perintah show IP NAT translation Saya rasa untuk IP pada Statistic NAT ini cukup mudah Selanjutnya kita bahas pemeriksaan pada dynamic NAT Berbeda dengan Statistic NAT, yang ini sedikit lebih ribet, lebih rumit Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama kita bisa melakukan puji konektivitas pada inside network Host inside network ke host yang berada pada outside world Antara satu jaringan dengan jaringan yang lain, kita coba melakukan tes konektivitas perubah ping saja saya rasa cukup Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan melakukan ping interface NAT public Jadi kan kita mendapatkan IP public, nah IP itu bisa kita ping, kita check apakah sudah terhitung atau tidak Saya rasa dengan dua perintah ini saja, kita sudah bisa mengetahui di mana letak kesalahan konfigurasi kita Lalu berikutnya kita juga bisa melakukan puji konektivitas ping seluruh remote public server Atau kasarannya Facebook kita ping, Youtube kita ping, kita check apakah sudah terhasil atau belum Lalu yang terakhir kita juga bisa memeriksa melalui aplikasi jaringan yang tersedia Contohnya bisa menggunakan website atau software-software monitoring jaringan yang lain Lalu yang terakhir kita bisa juga memeriksa menggunakan routing jaringan Kita cek apakah sudah benar, kontribulasi kita secara fisik, secara benar atau tidak Lalu berikutnya pemeriksaan pada overload NAT Sama seperti start date, kita bisa menggunakan perintah show IP NAT translation Berarti secara otomatis IP-IP yang sudah tertranslasi akan muncul Atau juga kita bisa menggunakan perintah show IP NAT statistic untuk mengejar Bagaimana statistik IP yang berada dalam jaringan kita Jika kedua langkah tersebut sudah dilakukan dan tidak ditemukan terjadinya suatu kesalahan konfigurasi Kita bisa memeriksa konfigurasi routing Ini bisa kita cek melalui interface-nya atau tampilannya secara umum Karena laku, demikian materi tentang pemeriksaan konfigurasi NAT Materi ini tentu sulit jika kalian hanya melihat video ini saja Silahkan selanjutkan kalian melihat video-video dari materi yang lain Atau juga bisa kalian ganti informasi dari situs-situs yang sedia di internet Baiklah belajar kapsa, demikian materi hari ini memiliki kompleksan konfigurasi NAT Jangan lupa untuk tetap membaca materi dari sumber buku maupun internet Untuk menambah informasi tentang bahasa kali ini Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian bisa menyiripkan Mereka melakukan kelas ruang kelas kalian yang masih masih Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini Like subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi terbaru tentang channel ini Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam, sekalian besar-besar Sekolah berbudaya industri, perkara kewiliran usaha Terima kasih telah menonton